Dari 200.654 orang pemilih yang masuk daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU Serolangun beberapa waktu lalu. Bawaslu Serolangun menemukan kejanggalan di mana ada 41 orang warga yang sudah meninggal dunia di Kecamatan Batang Asai masih masuk dalam data pemilih sementara. Selain warga yang sudah meninggal masih masuk dalam data pemilih sementara Bawaslu Serolangun juga menemukan adanya pemilih ganda antar TPS berdasarkan temuan di empat TPS di Desa Sungai Baung, Kecamatan Serolangun. Ketua Bawaslu Serolangun Edi Martono mengatakan temuan tersebut saat ini sudah disampaikan ke KPU Serolangun. Menurutnya saat ini masih ada waktu bagi KPU untuk memperbaiki temuan dan kesalahan data yang menjadi temuan sebelum nantinya diumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Agar bisa terakomodir, nanti kan ada selesai DPS ini karena DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Masih ada tahapan sebelum ditetap menjadi DPT. Masih ada waktu. Surya Abadi Jambi TV